Gerakan seniman masuk sekolah adalah dalam rangka mengembangkan pendidikan karakter bagi anak didik di Kabupaten Gunung Kidul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumarto, Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar, Dinas Pendidikan Pemuda dan Elahraga Kabupaten Gunung Kidul. Di Kabupaten Gunung Kidul tahun 2021 telah mendapatkan amanah dari Kementerian Pendidikan karena di Kabupaten Gunung Kidul dirasa sebagai gudang seniman di DIY sehingga Kementerian Pendidikan memberikan perhatian terhadap siswa-siswa di Kabupaten Gunung Kidul untuk bisa didampingi terkait dengan pelaksanaan sekolah-sekolah unggulan yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Tahun 2021, Kabupaten Gunung Kidul telah memberikan atau meluncurkan usulan ke Kementerian Pendidikan untuk dapat didampingi siswa atau putra-putri di Kabupaten Gunung Kidul untuk mendapatkan pendampingan terkait dengan seni. Anak-anak di Kabupaten Gunung Kidul nantinya akan mendapatkan pendampingan selama satu tahun di tahun 2021. Ini sebagai awal dari program gerakan seniman masuk sekolah. Untuk bisa mengembangkan jati dirinya, utamanya di bidang seni, dan di dalam mengembangkan jati dirinya di bidang seni ini anak-anak di Kabupaten Gunung Kidul akan didampingi oleh seniman-seniman senior baik seniman dari Gunung Kidul sendiri maupun dari DIY. Sehingga harapan Kementerian nantinya anak-anak yang sudah didampingi di dalam satu tahun ini akan bisa mengembangkan potensi dirinya di bidang seni dan bisa mengembangkan selanjutnya ke sekolah-sekolah yang lain. Piloting untuk gerakan seniman masuk sekolah sebanyak 20 sekolah. 10 sekolah untuk SD, 10 sekolah untuk SMP. di 20 sekolah di program pertama ini nanti akan mengembangkan sesuai dengan unggulan di masing-masing sekolah. Sesuai dengan visi misi Bupati bahwa Gunung Kidul akan mengembangkan wisata di Kabupaten Gunung Kidul. Objek wisata yang begitu banyaknya di Kabupaten Gunung Kidul ini sangat memerlukan dukungan dan dorongan bagaimana anak-anak ini bisa mengemas jati dirinya anak-anak ini bisa mengembangkan potensi terkait dengan seni yang nanti akan kita jual, akan kita pamerkan kepada wisatawan-wisatawan yang hadir di Gunung Kidul. Yang nanti akan kita jual, akan kita pamerkan kepada wisatawan-wisatawan yang hadir di Gunung Kidul. Harapan kami bisa bermanfaat utamanya untuk masyarakat Gunung Kidul anak-anak yang berpakat di bidang seni kemudian harapan terbesarnya adalah bahwa seni ini akan membawa nama besar tidak hanya di Kabupaten Gunung Kidul tetapi di DIY dan utamanya anti-nasional. Karena ini adalah sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 bahwa pelaksanaan atau tujuan seni adalah mendidik karakter bangsa. Terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton